Mbah Yai Hamid Masuruan itu bukanlah seorang sufi yang pakaiannya hanya dua potong atau dari bahan kasar, bahkan sarungnya itu sarung bagus, sama rindah. Rumahnya juga bukan rumah sangat sederhana, LSSSS. Beliau juga menerima pemberian uang dari orang lain. Bahkan, tak segan beliau meminta sumbangan untuk pembangunan pondok dan madrasahnya. Ataupun menggalang sumbangan untuk pembangunan masjid dan sebagainya di desa-desa. Tapi di sisi lain lagi, beliau menolak diberi mobil mewar. Keberatan rumahnya dibangun bagus, menolak diberi uang dalam jumlah yang besar. Barangkali itu lantaran beliau tidak mau tertibu oleh dunia. Tidak mau dibuat silau dan terkecoh oleh harta benda. Beliau sendiri pernah mengungkapkan keprihatinannya akan hal tersebut. Dalam syakir yang dikara berjauh. Kulihat manusia condong pada orang yang beruang, berduit. Dan siapa yang tak beruang? Maka larilah orang-orang dari ini. Terima kasih. Terima kasih.